Intro Ketika Bapak mencalonkan Jari-jari Kambung Memang banyak pihak ini sebagai posisi yang ideal atau kualitas ini di birokrat tapi kemudian ada beberapa yang muncul berkait dengan posisi Bapak yang mantan birokrat dengan mantan birokrat berkait dengan muncul sasatnya yang ramai soal perjanjian Intro Satu dari sedikit kalangan birokrat yang sukses ke panggung politik diantaranya adalah Panji Tirta Yasa Salah satu birokrat terbaik yang pernah dimiliki Pemkap Serang itu pensiun dengan jabatan terakhir sebagai Kepala Bapeda Seusai pensiun panggung politik pertama Panji di Banten adalah Pilkada Kota Serang 2008 Namun setelah mencoba peruntungannya di beberapa Pilkada Panji kembali muncul pada Pilkada Kabupaten Serang 2015 Bukan sebagai calon Bupati Namun sebagai calon Wakil Bupati dari Putahanah Ratu Tatu Hasana Posisinya sebagai pendamping Tatu bukan hanya mengejutkan Namun juga diikuti berbagai kontroversi dan resistensi dengan sang mantan atasan Salah satunya soal surat perjanjian yang beredar di berbagai kalangan Namanya sempat menghilang setelah pensiun dari Pirakot Pempat Serang Pirakot Senior dengan jabatan terakhir Kepala Bapeda Namanya kemudian muncul pada Pilkada 2015 mendampingi Ratu Tatu Hasana Bersama saya Yadid Jai Satika dalam kejak toko bersama Wakil Bupati Serang Panji Tirta Yasa Bersama saya sudah hadir Wakil Bupati Serang Panji Tirta Yasa Assalamualaikum Pak Assalamualaikum Salam Saya apa? Alhamdulillah Pak tadi saya sampaikan sekilas tentang Bapak Saya mengetahui Bapak begitu terkait sepaktanya Bapak di Pirakot Manak Bapak apa dari dulu di Pemkap Serang dan sebetulnya Panji Tirta Yasa itu dari bawah apa langsung sudah jadi pejabat Pak? Mungkin sih saya merintis dari bawah Saya pertama lulus kemudian melamat di Provinsi Jawa Barat waktu itu Panter masuk Jawa Barat kemudian oleh Jawa Barat ditugaskan di Kabupaten Serang tahun 1977 begitu masuk Kabupaten Serang dua bulan saya di Sekretariat Daerah sesudah dua bulan baru ditugaskan semua di lapangan di Kecamatan Pemarayan Kecamatan Pemarayan Kecamatan Pemarayan tahun 1977 terus bayangin Pemarayan tahun 1977 kayak apa gitu atau sebilangan tapi berdungan sudah ada ya berdungan sudah ada cuman akses semua ke Serang itu pakai kereta api dari Catang jam 4 subuh kita harus berangkat pulang nanti naik kereta malam lagi jam 7 nah itu tujuh-tujuh itu saya sebagai staff magang kalau sekarang honorer magang saya sudah CPNS waktu itu sudah CPNS tapi ditugaskan di Kecamatan Pemarayan disana saya belajar kerja belajar bermasyarakat belajar menghadapi persoalan-persoalan di masyarakat belajar bagaimana bisa mengartikan tenaga pemikiran kepada masyarakat kalau itu ada masih ada BIMAS masih ada IMAAS saya diajari oleh senior sosial saya di Kecamatan oleh Pak Camat Pak Camat kebetulan Camat Cajur Camat Sepu-sepu banyak saya belajar ilmu dari Camat-Campat Sepu yang saya tidak roleh di lalu kuliah makanya mulai saya dimatangkan di lapangan oleh Camat-Campat Semino artinya Bapak sudah mengenal Medan Kabupaten Sera Nah dari Pamarayan saya ditugaskan dipilihkan ke Mancak dari Mancak selama satu tahun dipilihkan lagi ke Bintri Taya Asa itu dari ujung ke ujung pojok ke pojok Bapak semua halami dari sesudah dari Bintri Taya Asa saya diberikan kebercayaan oleh Kementerian Dalam Negeri untuk pendidikan di sekitar untuk keberitahan di Jakarta lembaga pendidikan tinggi yang dikelola oleh Kementerian Dalam Negeri tahun 82 sampai 85 Masih magan juga? Udah, udah pendek Udah, udah pendek Udah pendek Nah, kemudian saya juga agak sikit tahu bahwa Bapak menurut Ibrahim posisi strategi sampai kemudian Bapak Persiun di terakhir itu kepala Bapak Pedang ya Nah, tiba-tiba nama Bapak itu nongol di Bilkada kalau tidak salah Bilkada Kota Serang pertama apa ya? Nah, apa yang terbesar dari seorang manjir sampai sebagai birokrat yang apa namanya birokrat salah satu birokrat terbaik lah begitu di Kabupaten Serang nongol di Bilkada tapi apa itu Pak? Saya koreksi dulu ya saya bukan birokrat terbaik salah satu birokrat birokrat biasa-biasa nah, kalau bicara tentang kota Serang jadi ini berawal dari pertemuan saya dengan teman saya yang menjadi direkt salah satu direktur di Kabupaten Danubri kemudian dia sama-sama lalu di IP saya saya lupa namanya Umaydi kalau tidak salah saya lupa itu saya ketemu di Jakarta di Kabupaten bageri dia cerita Banten itu kan Banten sudah jadi provinsi tahun 2000 itu waktu itu kejadian tahun 2004 saya ketemu itu 2004 dengan teman saya kan itu Banten sudah jadi provinsi di mana-mana juga kalau namanya provinsi ibu kotanya itu harus kota media kota media bandu jawa barat kota media bandu jawa tengah kota media semara itu kota media Surabaya semuanya mestinya lu mikir bagaimana serangan harus didorong menjadi kota media kota media kota media aku dorong kota media kota media masa kalah sama 2 tahun aku dorong tau jadi kota media waktu ini saya pulang ke sini saya langsung ke Bapak Bunyami jamin saya ketemu teman kita kalau di penis sana dia nyaranin kalau disama saya harang diri orang menjadi orang kota kata beliau enak enak aja yang ngomong jawa aja ke publik gimana responnya kalau saya kan lupa hati gak enak nah makanya waktu itu saya kumpulin tuh media-media saya kumpulin media-media beberapa media saya rasi itu pertama kali ngomong bahwa mengingat provinsi Bantan sudah jadi provinsi Bantan sudah jadi provinsi dan kita semestinya punya kota Madia menjadi ibu kota provinsi Bantan makanya kota Serang kecamatan Serang layak didorong menjadi kota Madia sebagai kota provinsi sebagaimana ibu kota provinsi Bantan kenapa persyaratnya sudah dipenuhi itu itu berita besoknya oh timu pro dan kontra ada yang pro ada yang kontra biasa oh biasa ada yang bilang harus tahu diri dong ini level kecamatan harus jadi pertama dia segala macam habis itu saya besoknya bercerita ini lagi muncul lagi kebetulan saya kebetulan deket dengan teman-teman Madia ini jadi muncul nah akhirnya dari beberapa kali beberapa kali bicara semakin ini respon publik itu semakin banyak yang mendukungnya daripada yang tidak mendukungnya nah disitu saya saya memasarkan saya bikin beberapa tulisan itu prospek kemudian kota serat kemudian saya menjajakan juga di beberapa peluang tinggi di Utirta saya nanti pemikiran-pemikiran Bapak tentang kota serang pak wajar dari situ mulai dukungan tuh dari Pak Edi Mulyadi tokoh tokoh Pak Edi Mulyadi Matin Sarkowi itu ada respon abis itu saya langsung mohon ke Pak Edi Pak Edi itu depan provinsi ya Pak Edi tolong si anggarin dari provinsi studi kelayakan kebutuhan kota serang oleh Pak Edi dianggarkan itu oleh Pak Edi dianggarkan 250 juta saya panggil teman saya Profesor Sadu dia pakar ini dia kan pakar otonomi pakar otonomi daerah saya tunggu rumahnya di Margaru aduh bantu sih saya kota serang ada bikin studi ini udah bikin ininya dulu pemetahannya udah saya masukkan disitu di tempat wilayah kecamatan tang 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 kecamatan serang kecamatan walang tang tang kecamatan Cipocok Cipocok sama Curug yang sekarang yang sekarang itu itu saya merancangnya itu waktu itu karena saya ketua Pak Edi saya memetakan itu ini aktor intelektual ini aktor intelektual ini aktor intelektual serang curug itu habis gitu saya anggarkan itu dari Pak Edi 250 juta saya undang sih saya buka kalau prosesan duduk kalau prosesan duduk kalau prosesan duduk itu langsung dibuat kajian disini kajian itu kajiannya itu dari sekolahnya itu karena ada kajian orbitasi fasilitas umum perkantoran itu tuh fasilitas ekonomi pemukiman itu beberapa variabel yang ditilai itu nilai yang layak itu 28 sekalian dulu sekalian dulu sekalian sebab saya ke depan saya ingin dong Provinsi Banten ini harus ada 12 daerah otonom jadi sadu itu membuat kajiannya itu pembentukan kota serang 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 barat dan serang timur tiga jadi tiga itu bikin dunia itu dan isinya sampai sekarang itu akhirnya serang barat serang timur bikinnya itu habis itu bareng untuk kota serang skornya itu pas 28 pas pas harapan pas pas harapan yaudah jadi hasil studi itu oleh Profesor Sandu di eksposkan di dewan di sini Profesor Sandu langsung keluar keputusan dewan persetujuan dikirim langsung ke Kementerian Darmupti tapi tolong sebenarnya ke Kementerian Darmupti harus ada tekanan masa secara administratif saya yang menyiapkan tapi tekanan masa yang harus ada tekanan masa dari situ ada teman-teman bentuk keinginan kuat oh Haji Matin Sarkowi dengan pasukan yang pada turun ke sana itu segala macamnya yaudah 2007 terbentuklah kota serang jadi perjuangan dari 2004 sampai 2007 baru terbentuk nah 2008 nah 2008 Pak Bupati Pak Bupati Pak Bunyamin kan sudah bukan jadi Bupati lagi 4 topik ke 2008 karena saya merasa bahwa saya sedikit ya anehnya sedikit ya tentang kebutuhan misalnya kenapa harus lainnya saya juga mau nyalakan kota serang yang merintis yang pertama gagasannya itu sampai saya menjualnya si ini mah tahu mungkin Deden mah tahu karena saya suka diundang oleh Deden FW Ketua KNPI beberapa pertumbuhan Deden Afriandi Deden Afriandi kan menjelaskan tentang kebutuhan kota serang saya di KNPI di Perluan Dini saya menjelaskan tentang mengapa kota serang perlu dibentuk misalnya dengan pertimbangan ekonomis pertimbangan politis pertimbangan geografis pertimbangan administratif beberapa aspek yang harus kita baca di situ jadi akhirnya terbentuk 2008 maksudnya menyalakan banyak kata jadi saya nyalakan Alhamdulillah masyarakat belum memberikan kepercayaan kepada saya tapi suara apa lumayan bukan bukan enggak sisanya tidak ada pangkat politik saya dari independen iya independen independen saya rangking ke tempat keberapa tempat kalau nggak sadari 8 8 8 nah itu sebenarnya saya mencalonkan itu karena nah saya mah perasaan saya perasaan saya mungkin saya itu terlalu over confident perasaan saya saya mampu kalau jadi warik-warik artinya pemikiran Bapak bisa dipertanggung jawabkan tapi ternyata kan kalau jadi itu harus pandai-pandai mengarik simpat di bumi saya mungkin waktu itu kurang pandai simpat di bumi tiba-tiba pertanyaan berikutnya Bapak ikut pilkada bahkan kalau tidak salah di daerah lainnya nah lalu nama Bapak menghilang tiba-tiba muncul lagi dan mengejutkan Bapak mendampingi butat bupati serangnya seperti apa tersebutnya Pak ya sebetulnya saya juga ketika saya diajak oleh Ibu Tato melalui pahmi 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 nanya Bapaknya gimana soal pencalonan Ibu Tato saya langsung respon Ibu Tato itu baik dia orang pintar dan dia manalik simpat di masyarakat dan dia punya visi yang bagus Ibu Tato itu punya visioner yang punya visi yang bagus kalau saya dipercaya jadi tim sukses disaruh saya siapkan oh itu berbeda saya berbeda tim sukses nggak berbeda jadi wakil upah tim saya berbeda tim sukses yang mendukung mereka punya visi bagus itu tentang bagaimana mau dibawa ke Bupatan Selatan bukan itu Bapaknya mau nggak kalau Bapaknya mendamping Ibu Tato menjadi Lord Ibu Bupati nah disitu saya sebetul kaget untuk nggak pingsan karena nggak percaya karena nggak terbayang nggak terbayang nggak percaya saya udah lima tahun meninggalkan dunia pemerintahan saya udah lima tahun tidak muncul di panggung apalagi panggung politik panggung yang mempolitik pun saya udah gitu sudah tidak muncul makanya buat itu anjir terakhir saja udah di panggung aja ya udah udah di panggung jadi akhirnya ketika ditanya saya nggak percaya nggak percaya nggak percaya kan banyak yang pintar-pintar yang cakap-cakap Ibu Bupati pengennya birokrat birokrat kan banyak ada Haji Lalu ada Pak Ismanco ada Pak Memet nggak tahu artinya kelihatannya Ibu Tato lebih cenderung ke Papaji katanya Si Bapak sempat menolak waktu itu artinya menolak itu karena tidak percaya tidak percaya tidak percaya ya kok sebab apa ketika saya pensiun 2011 Ibu Tato itu baru setahun menjabat jadi wakil-jabat apopik di sini jadi saya belum belum secara pribadi ya belum dekat dengan Ibu belum dekat secara pribadi oh iya satu pribadi dengan wakil Bupati wakil Bupati ya saya belum dekat tapi saya sering mendengar kalau beliau memberikan arahan kalau beliau memberikan berbicara saya sudah saya sudah melihat wah si Ibu ini bagus nih PC-PC nya bagus saya sudah Bapak bisa baca performen lah saya bisa baca kan kalau orang pintar itu diterima dari kedalaman analisisnya kalau menganalisis sesuatu persoalan mendalam itu Bapaknya nyinggur saya ini hahaha gair hahaha nah dari situ saya sudah langsung simpati begitu saya diajar itu saya sempat menolak karena saya tidak percaya kemudian kedua saya tidak merasa punya kapasitas saya tidak merasa memilih potensi untuk jadi mantap coba cari saja yang lain dulu untuk kami kalau tidak ada kalau tidak ada saya sama sekali saya selesial oh Bapak sampai begitu nah saya kasih kalau ini saya sangat menghargai sangat menghormati kepercayaan dan Ibu sama mereka cuma tolong cari saja dulu yang lebih baik lebih layak dari saya saya kasih waktu tiga hari ternyata sudah tiga hari datang lagi sesudah kami hitung itu tadinya ada sepuluh kandidat itu banyak yang lalu banyak yang lalu ada sepuluh sudah diperas jadi lipat tapi ternyata Ibu belum berkena tapi ketika ditawarkan Bapaknya Ibu agak ini agak tertarik makanya saya tanya Bapaknya siap tidak hari kedua ya sudah kalau Ibu percaya saya insya Allah tapi tolong tawarkan dulu ke partai politik takut ibunya cocok dengan saya partai politiknya belum tentu cocok kasih waktu tiga hari lagi sebetulnya saya akal-akalan menolak sebetulnya itu sebetulnya karena saya tidak yakin modus mengolak halus sebetulnya iya hal-hal-hal itu selesai nah abis itu udah tiga hari ternyata datang lagi ternyata partai politik katanya mendukul malah Bapaknya kalau bisa mau dari partai mana tidak bisa masuk katanya dari partai politik siap membuka peluang Bapaknya mau jadi kader PAN mau kader PDI mau kader demokrat mau kader itu siap ruang penolak udah mulai sempit pak oh ya udahlah kalau begitu mah sebetulnya udahlah kalau begitu nah kemudian saya minta waktu oh belum belum juga waktu belum kenapa gini aja lah saya minta ketemu dengan dengan ibu saya ingin yakin bahwa ibu ibu itu betul-betul percaya kepada saya biar saya yakin itu tapi Bapak belum percaya? belum percaya takutnya ini karena Kak Fahmi secara pribadi kan dekat dengan saya tapi itu Bapak Fahmi aja yang mempromosikan saya saya minta atau bukannya dong ibu saya ingin bicara nah ini diaturlah Pak Fahmi kata mulai di imperial Alisantara terakhir tanggal ibu teretemu saya sangat malam pertanyaan yang pertama yang saya tanyakan ke beliau itu ibu 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 apa yang melatang-melatang ini ibu 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 percaya kepada saya untuk menjadi wakil ibu sebab saya ketika saya bekerja saya tidak istimewa tidak luar biasa itu pintar-pintar amat biasa aja tidak luar biasa kalaupun disebut pintar mungkin staff-staff saja yang pintar ambil-ambil saya saya mana biasanya atau beliau mencanggu saya juga ada beberapa masukan dari teman-teman kalau dibantu Pak Fahmi kita bisa bekerja ya Alhamdulillah kalau buat kupong ibu percantan kalau ibu percaya saya alhamdulillah saya juga terharu ibu percaya kepada saya ya ya udah salah merulang-salah gue meniapkan bismillah cendalap lagi jadi salam-salam dengan ibu disitilah bahwa baru yakin dari ibu baru yakin sesudah ibu yang bicara tadinya kalau bapak itu sepukur tapi begitu ibu langsung urang bismillah urang kemajukan daerah saya cuman itu jawaban ibu itu yang bagus itu buat saya kita kerja itu harus yang terukur bapak ini kita harus terukur harus terukur kalau yang sama gambar kalau yang sama terukur kita bekerja pakai ukur langkur pantip-pantip aja udah semata makanya bagiku terpilih ini saya diskusi lagi dengan ibu apa ini kira-kira apa ya ya kita harus ceritain ibu sorry ibu ibu terukur ibu terukur jalan kabupaten yang rusak ada berapa dua kelas yang rusak ada berapa puskesmas yang rusak ada berapa ternyata terbukti terbukti makanya kita tidak kalau kita bicara bahwa kami sudah berbukti yang dibuat itu datanya ada datanya ada jalan yang sekarang sudah dibangun dari 600 kg itu sisa 16 kg lagi 585 sudah dibeton semua walaupun ada juga yang masih rusak memang betul kemudian saya data lagi jumlah rumah yang tidak layak huni saya panggil pertin ada berapa rumah yang tidak layak huni bukit puluh di data ternyata ada 12.700 bukit eh kita harus berbukti semaksimal mungkin dimana way biaya namah kita harus selesaikan dalam sebuah rumah tahun ternyata tidak selesai baru selesai di 9.700 kita memanjukan ke pusat setiap tahun dapat 1.500 unit dari kabupaten Nangarkin 700 unit dari provinsi Nangarkin juga sampai kita urunan dari dari ASN urunan infak segala macam bikin makanya dalam 1 tahun kita bisa menyelesaikan rumah tidak layak huni sekitar 2.000 sampai 2.500 bisa selesai kalau kemarin pernah dimunjukkan di SJTP rumah yang mau rupu itu satu sebetulnya masih ada 4.400 ya bukan satu maksudnya karena memang targetnya itu baru selesai di 9.000an banyak 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 cuma kabar dibutuhkan satu kita akuin juga bahwa kita belum selesai menyelesaikan rumah di rumah belum selesai termasuk juga ruang-ruang sekolah ketika kita datang itu ada 4.200 ruang sekolah sekarang sudah diselesaikan di 3.500 sekarang sudah diselesaikan di 3.500 sekarang sudah diselesaikan di 3.500 sekarang sudah diselesaikan di bawah banyak nah ini lagi seris pertanyaan ya Pak mungkin ketika Bapak mencalonkan diri dengan buruk memang banyak pihak ini sebagai posisi yang ideal antara politisi dengan birokrat tapi kemudian ada beberapa yang muncul terkait dengan posisi Bapak yang mantan birokrat dengan mantan pilihan Bapak terkait dengan muncul sasabnya yang ramai soal perjanjian Bapak bagaimana? oh iya emang perjanjian itu benar saya tanah tanganin tanah tangan besar ketika itu saya ditanya ketika itu saya dipanggil ke rumah beliau Bapak Paji satu periode aja ya saya sangupin sangupin saya bilang saya mau satu periode mau dua periode gak jadi masalah karena apa? karena wakil itu bukan domain saya bukan domain saya domain siapa yang jadi Bupatinya siapa yang jadi Bupatinya walaupun saya meneratanganin itu itu kembali lagi kepada Bupatinya dalam pemikiran saya makanya saya ternatanganin lima tahun kemudian nanti Ibu Tato akan memilih Eki maka Putra Putra Bapak mana? memilih Yadi boleh memilih siapa pun boleh karena itu domain Bupati nah kalau sekarang misalnya ternyata Ibu Bupati belum percaya kepada yang lain masih memberikan masih memberikan kepercayaan kepada saya untuk mendampingi beliau untuk periode kedua itu adalah domain beliau kewandangan beliau kewandangan Bupati bukan kewandangan saya walaupun saya misalnya saya gak mau karena saya udah bikin perjanjian kan Bupati belum tentu juga sama Eki belum tentu juga kan itu kewandangan Ibu mau dengan siapa pun berhak dengan siapa boleh hak demokrasi hak demokrasi ibu dengan siapa pun boleh termasuk Bapak dengan mau bayu bilang benar Bapak termasuk kalau saya diajak tidak diajak pun saya tidak misalnya saya tidak diajak oleh Ibu Bapaknya mohon maaf saya periode kedua dengan si A atau dengan si B dengan Yadi itu bukan hak Ibu bukan hak saya bukan hak saya itu maaf Ibu nah maksudnya dengan siapa pun boleh cuman kebetulan Ibu kemarin mungkin dari beberapa opsi dari beberapa pilihan dari beberapa alternatif Ibu masih memberikan percayaan kepada saya ya tentunya saya sukumi saya juga terharu ketika Ibu pokoknya tolong bantu saya lain untuk berada di kedua saya jawab saya akurkan terima kasih kalau Ibu masih memiliki percayaan kepada saya misalnya kalau saya ternyata masing-masing itu saja saya tidak apalagi anda lakar programnya birokrat ya iya yang manut pimpinan itu iya kalau di birokrat sekarang tidak ada istilah melawan pimpinan sih tidak ada istilah birokrat itu karena saya selama 35 tahun sifat saya karakter saya dibentuk sebagai seorang birokrat bukan seorang politisi jadi tidak ada istilah harus melawan pimpinan tidak ada dan kamu saya tidak ada artinya semua pimpinan Bapak hormati harus hormati termasuk kepada Pak Topis pun saya harjain saya hormati kalau beliau mungkin dalam tanda petik agak marah ke saya mungkin saya yakin bukan marah pribadi karena perbedaan pilihan saja saya tidak ada perbedaan kepentingan saya tetap melawan pimpinan saya dalam kursi tidak ada masalah cuma karena perbedaan kepentingan politik saja mungkin dan politik memang selalu banyak perbedaannya dinamis dan permusuhan politik itu bukan permusuhan pribadi bukan tidak boleh kita tidak boleh permusuhan pribadi karena di politik itu hari ini hari ini hari ini lawan besok malah bisa jadi teman bisa jadi nah Pak akhirnya kalau lihat peta politik atau konstolasi partai partai di dalam Bilkanda Kamar Serang ada kemungkinan dua pasangan Pak nah akhirnya Bapak ketemu juga dengan Putra dan Putra Bapak Bapak bagaimana enggak 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 Bukan personalan itu sih kalau saya Apakah lawan kita ini dalam pertihan dan dalam pertihan dalam pertihan ya bukan dan lawan permusuhan personal, karena kita sedang bersaing dengan putra pimpinan saya, putra pandang pimpinan saya, sedang bersaing untuk bagaimana kita bisa meraih simpati masyarakat, simpati konstituasi. Berlombang memajukan pemerintah sekarang. Ya, pertama kan untuk mendapatkan kita harus bisa meraih simpati publik. Nah, tentunya apakah Eki, apakah Urlu atau siapapun berhak mengajukan diri menjadi calon politik. Apa tadi? Hak politik. Hak politik. Berhak untuk mencalonkan, berhak dicalonkan, berhak memilih. Jadi bukan hal yang tabu buat beliau atau siapapun. Kalau sekarang misalnya kita berhadapan dengan putranya, bagaimana pimpinan saya, bukan berarti saya sedang bermusuhan dengan patopik. Enggak. Enggak patopik adalah pimpinan saya. Kita nanti akan bersaing secara sehat. Kita akan tawarkan program-program yang langsung bersentuhan dengan perpentingan publik. Dan kita akan jawab persoalan-persoalan yang pada periode pertama belum kami selesaikan. Kita akan jawab nanti. Persoalan-persoalan yang belum kami selesaikan. Pada periode pertama kami lebih konsentrasi kepada Anwen, kepada iblas suku. Bangunan yang sifatnya pilih. Nanti pada periode kedua kita mulai mengalirkan kepada suku. Langsung arahnya kepada manusianya. Apakah di bidang ekonomi, apakah di bidang pendidikan, apakah di bidang agama. Kita langsung mengalirkan kepada manusianya. Programnya sudah kita siapkan. Salah satu ilustrasi di bidang ekonomi. Kita akan memberikan bantuan kepada pimpinan dalam pimpinan. Jadi kita dorong bantuan modal dalam tulipan 50-100 juta per pimpinan. Itu salah satu pimpinan. Jadi kita langsung. Karena apakah kemarin yang belum kami selesaikan itu masalah penyerapan penduduknya. Menyerapan kota kerja. Apalagi ini yang sudah sama COVID-19 kebareng. Banyak di akun di PHK. Banyak di dua hal. Banyak di ekonominya besar. Jadi berimpas juga kepada kita. Bahwa seolah-olah kita berbuat. Karena kita sudah berbuat. Nah mungkin kita arahkan nanti dua hal. Bagaimana menurut publik itu kepada dua dunia. Dunia industri menjadi pekerja di industri. Dan dunia usaha menjadi pelaku-pelaku usaha. Menjadi entertainment. Kita berikan pelatihan kelihatan yang terperkenan. Kemudian kita bantu dengan modanya sekalian. Dan kemudian kita dorong untuk menciptakan pasar. Oke Pak Panji. Saya terima kasih banyak. Bapak lagi sibuk. Saya paham lah. Ya menjabat. Ya agenda politik ya Pak. Tapi Bapak sudah menjabatkan waktu. Terima kasih banyak Pak. Iya. Saya juga mengatukan terima kasih kepada... Kabar TV. Kabar Bantun TV. Kabar Bantun TV. Kabar Bantun TV yang sudah... Menjembatkan waktu itu. Ngobrol-ngobrol lah. Ngobrol-ngobrol dengan saya. Baik. Kementerian kabar Bantun TV. Demikian lah. Wawancara saya dengan Pak Panji Ternayasa. Nah, ya saya dalam penyekatan kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.